Beberapa tahun belakangan ini teknologi semakin pesat berkembang Banyak istilah baru yang muncul Seperti contohnya self-driving car Wah, maksudnya berarti gak ada pengemudinya ya Lalu, gimana sih cara kerja mobil ini sampai bisa menjadi driverless? Yuk, mari kita intip bagaimana teknologi bernama deep learning bekerja pada self-driving car Sebenarnya, istilah self-driving car sudah ada sejak tahun 1920-an Houdina Radio Control menjadi pionir self-driving car dengan menggunakan radio control di jalan kota New York Lalu, pada tahun 1930, General Motors menggunakan gelombang elektromagnetik Perkembangan self-driving car memang selalu menjadi perbincangan yang hangat Terbukti, banyak perusahaan selalu mencoba melakukan inovasi pada self-driving cars Seperti contoh, Mercedes-Benz yang menggunakan kontrol robot dan computer vision pada tahun 1980 Audi menggunakan driverless TTS pada tahun 2010 Volkswagen Testing Temporary Auto Pilot Project pada tahun 2012 Toyota yang mempromosikan sensor dan sistem komunikasi untuk inovasi self-driving cars mereka Nah, fenomena self-driving cars menjadi semakin masif Apalagi sejak Tesla mengumumkan menjadi perusahaan mobil self-driving car pertama Yang memanfaatkan teknologi deep learning Loh, sebentar Deep learning? Terus, apa sih bedanya sama machine learning dan artificial intelligence? Nah, perbedaan ketiganya bisa kalian simak penjelasannya Pada silabus machine learning fundamentals di jiwa learning Jangan lupa registrasi di jiwa.i5.co.id ya Dengan memanfaatkan deep learning Tesla merancang dua kemampuan agar mobilnya dapat menjadi mobil self-driving Dua kemampuan tersebut adalah computer vision dan decision making Computer vision adalah kemampuan mobil untuk mengidentifikasi objek yang dilihat mobil dengan tepat Untuk melakukan hal tersebut, mobil Tesla menggunakan 8 kamera yang dilengkapi dengan sistem radar Sehingga, mobil Tesla dapat mengidentifikasi dan menganalisis secara langsung Objek seperti hambatan, marka jalan, kendaraan lain, pedestrian, lampu lalu lintas, persimpangan, vegetasi, bahkan batas antara jalan dengan trotoar Identifikasi objek pada mobil Tesla dilakukan dengan menggunakan salah satu metode yang diadaptasi dari kerja otak manusia Artificial Neural Network adalah serangkaian algoritma yang berusaha untuk mengenali hubungan antar data Melalui proses yang meniru cara kerja otak manusia, jaringan ini memiliki input layer dan processing layer Di mana akan banyak terdapat neuron layer tergantung penggunaan dan output layer Agar jaringan dapat mengidentifikasi objek, kita perlu meng-input sekumpulan gambar yang akan diidentifikasi Selanjutnya, model akan dilatih terus-menerus menggunakan gambar tersebut Misalnya, kita mempunyai seris data Artificial Neural Network mampu mengidentifikasi dengan benar setiap data yang kita punya Hal ini memerlukan banyak training data dan tingkat komputasi yang tinggi Setelah kemampuan vision komputer Tesla, di sini kita menemukan pertanyaan Bagaimana Tesla memproses dan mengumpulkan data yang sangat-sangat banyak tersebut Di tahun 2019, Tesla meluncurkan dua chip full safe driving atau FSD Yang bekerja 21 kali lebih cepat dari chip yang mereka gunakan sebelumnya Kedua chip bekerja dengan membuat keputusan sendiri Jika kedua chip setuju, mobil akan mengambil tindakan Namun jika chip tidak setuju, komputer akan membuang frame data dan kemudian mencoba lagi Tesla secara efektif mengumpulkan banyak data Baik dari dalam kendaraan maupun sensor eksternal yang dihasilkan dari kamera yang dilengkapi dengan radar Data yang terkumpul dapat membantu sistem bekerja lebih optimal Sehingga pengemudi bisa mengetahui banyak informasi seperti kecepatan dan kondisi lalu lintas Bahkan potensi bahaya yang mengancam di jalan Sekarang kita sudah tahu bagaimana deep learning memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan teknologi Salah satunya adalah dengan kehadiran mobil safe driving ini Kira-kira kapan ya perusahaan manufaktur Indonesia bisa menyusul untuk menggunakan teknologi deep learning Jangan lupa like, komen, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian ya Masih banyak video terbaru dan menarik dari kita di website jiwa.ai5.co.id Dan Youtube Jiwa Learning Jangan lupa stay tune terus di Jiwa Learning View Little Minds in 5 Minutes Dan ikutin terus update dari AI5 di website dan media sosial kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya